Hari ini kita mau ganti emblem belakang Kia Rio 2012 Pertama-tama kita cabut dulu ya Bagian penutup belakangnya ini Yang buat apa Tombol bagasi Caranya itu ada 3 skrup 1, 2, 3 Ini buka pakai kunci shock nomor 10 Nah itu nanti posisinya ada disini Ini buka dulu ya Cover ini buka dulu Tinggal buka baut di ujung-ujung Ujung-ujung Terus tinggal ditarik ini Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Ini tinggal ditarik pelan-pelan Terus ini Itu ada 1 1 2 Dan 3 Di dalam situ Ini posisi ini Posisi ini 1, 2, 3 Dia buka dulu Baut 10 Kemudian Setelah itu Logonya kita lepas Caranya ini Caranya ini 2 mata 1 dan 2 Didorong Didorong Agak susah Didorong saja Sedikit demi sedikit Sambil dibantu Dicungkil Hati-hati Supaya Tidak Apa namanya Lecet Supaya tidak lecet Di pinggir-pinggirnya Jadi sambil dibantu Dorong Ini agak keras Karena Double tipnya full Setelah kita dorong Kita dorong Dorong Sambil dibantu Dicungkil dari depan Sedikit demi sedikit Nanti bisa terbuka Ini sudah saya bersihkan Sudah mau dipasang yang baru Nah Dia itu seperti ini Full Jadi Double tipnya Tinggal kita Pasang yang baru Ini logo barunya Pemasangannya tinggal Pake double tip Dipasang sini Jangan sampai kebalik Oke Kita pasang dulu Ini penampakan Sudah terpasang Tinggal kita Kembalikan Pasang kembali Jangan lupa Setelah dipasang Dicolok Kabelnya Nanti Pintunya Tidak bisa dibuka Oke Pasang dulu Jangan lupa Pasang kembali Kabelnya Nanti Kalau tidak dipasang Tidak bisa terbuka Penampakan Terpasang Sudah terpasang Ya Udah Ya Udah Selesai Ya 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 Tidak 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 Tidak